Terima kasih, kawan-kawan. Sore hari ini, pimpinan MPR menemui Wakil Presiden terpilih, Mas Gibran Raka Buming Raka. Pertemuan dengan Mas Gibran, sama dengan pertemuan dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan G.I. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Pertama, kami memperkenalkan pimpinan MPR hasil pemilihan umum 2024-2009 yang dilantik pada tanggal 3 Oktober. 2024 yang alhamdulillah keseluruhan dari pimpinan MPR yang dilantik tanggal 3 Oktober keseluruhannya hadir. Dan Mas Gibran dalam perkenalan tersebut menyambut dengan baik, menyambut dengan sukacita, dan menyambut dengan kegembiraan. Kedua, kami menyampaikan tentang persiapan hajat MPR untuk melaksanakan sidang MPR dalam rangkap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan kami mengundang calon Wakil Presiden terpilih dalam hal ini Mas Gibran Raka Buming Raka untuk hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. serta kami menyerahkan undangan kepada beliau untuk hadir dalam acara pelantikan tersebut. Undangan sudah kami serahkan dan kami bersyukur Mas Gibran menerima undangan tersebut dan menyatakan akan hadir untuk menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada hari Minggu jam 10 di gedung DPR-MPR. kami berharap acara pelantikan akan berlangsung, berjalan lancar, hikmat, dan baik. Insya Allah, seperti sudah kami beritahu sebelumnya, acara ini akan disaksikan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dan akan juga disaksikan oleh VVIP, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, negara-negara sahabat dari ASEAN dan negara-negara mitra ASEAN. Saya kira ini yang akan kami sampaikan kehadapan saudara-saudara sekalian. Terima kasih dan pertemuan yang cukup panjang tadi, berlangsung hangat, penuh canda, penuh ketawa, kalau agak panjang karena kami tadi banyak minum teh, minum kopi. Terima kasih Mas Gibran atas jamuannya, pisang gorengnya, dan es krimnya. Pesan, pesannya undangan disampaikan, jangan lupa hadir. Ini undangannya, ini undangannya. Ya kami sampaikan nanti ada keadaan di kotor, ada keadaan di bersih, mudah-mudahan Mas Gibran bisa mengikuti dengan baik. Mohon izin Pak Ketua, terima kasih sekali Pak Ketua, para pimpinan MPR RI, hari ini sudah meluangkan waktu untuk menyerahkan undangan secara langsung, undangan sudah saya terima dengan baik, dan sekali lagi terima kasih, dan mohon doanya agar acara di tanggal 20 nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua. Siapannya akan ada persiapan mas Gibran apa yang nanti? Ya, sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Doakan semoga semuanya lancar nanti. Mas Gibran tadi pas datang, Pak Bambang, Pak itu sempat membisikkan sesuatu, apa maksudnya? Bisa ditanyakan langsung ke beliau. Sudah lama enggak ketemu. Dari sini itu ke Ketua Negara enggak Mas Gibran? Langsung ke Ketua Negara enggak Mas Gibran? Ya nanti, lihat dulu. Kan masih menerima Pak Ketua dulu. Ya. Ya kalau susunan Menteri dan lain-lain, sekali lagi saya serahkan ke Pak Presiden Terpilih. Saya sudah ya mendapatkan sedikit bocoran, waktu kemarin makan siang, dan sekali lagi kita hormati pilihan dari Pak Presiden Terpilih. Apa aja tuh mas bocorannya? Ya nanti. Nanti ya. Itu ya. Ya nanti, lihat dulu ya. Nanti ya, nanti. Ya nanti, lihat dulu tanggal 20. Ya, itu ya. Yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Seperti kemarin siang, makan siang terjalan dengan hangat, saling memberikan masukan, dan jika dilihat oleh masyarakat, yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Ya. Cukup. Doakan yang terbaik ya. Nanti nonton semua. Terima kasih, terima kasih.